Sementara di Jakarta, kepolisian Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus narkoba dengan tersangka aktor sinetron Rio Revan. Polisi menduga Rio terlibat dalam jaringan narkoba kalangan artis. Polisi kini memburu pemasok sabuk pada Rio yang telah diketahui identitasnya. Tiga kali tertangkap narkoba, membuat polisi patut menduga Rio Revan tidak sekedar pemakai. Polisi menenggarai Rio terlibat dalam jaringan narkoba di kalangan selebriti. Polisi kini mendalami kemungkinan Rio berkaitan dengan tersangka narkoba dari kalangan artis yang telah ditangkap sebelumnya. Guna mendalami keterlibatan Rio dalam jaringan narkoba, polisi tengah memburu seorang berinisial B yang diakui Rio sebagai pemasok sabuk. Penangkapan ini adalah yang ketiga kalinya. Penerapan pasal terkait dengan kepemilikan barang bukti dan apakah perbuatan tersangka RR ini masih terlibat dengan beberapa tersangka lainnya. Rio digerebek polisi pada hari Selasa lalu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mendapati barang bukti alat hisap sabu, pipet, dan sisa sabu seberat 0,129 gram. Penangkapan ini merupakan yang ketiga kalinya setelah pada tahun 2015 dan 2017 Rio pernah terjerat kasus yang sama. Saya ingin berterima kasih kepada Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya yang sudah melakukan penangkapan kepada saya. Kenapa? Karena saya tahu banget gitu loh, karena saya sudah berpengalaman. Di saat awal saya mulai pakai lagi itu adalah awal titik kehancuran hidup saya. Atas kelakuannya yang tidak kapok bergaul dengan narkoba, Rio kini terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.